Hai besar-besar ikannya bro hari ini bosku saya mau rencana memancing ikan blodog alias ikan belayar nah itu dibelakang saya bosku ada tukang ahli mencari ikan blodog Oke bosku jangan kemana-mana kita saksikan terus bosku Nah itu Pak Kodir lagi terus dapat lagi bro kita lihat aja bro Nah itu tadi Bapak Kodir melempar pancing dan memilik ternyata dapat lagi bro itu ditolipasuh bro Nah itu bro ikan blodognya tuh ternyata banyak sekali bro dapet lagi bro tadi disini dapet dua ternyata bukan kena itu bro tuh bro baru kena tuh besar-besar ikannya bro disini aja udah dapet tiga bro kenal lagi bro kenal lagi bro itu udah dapet tiga bro itu bro, strike lagi bro, kena itu bro, besar itu yang segitu berapa 1 kilonya Pak Kaujir? 12 ribu 12 ribu ya? iya naik ikan ini bro, ikan ini gurih bro ikan ini blodok dia melempar lagi terus strike lagi bro ah lepas cuman truk lagi bro cuman lepas lagi pancingnya ini kendalanya bro pancingnya kurang tajam padahal ikannya, ikan buruan itu banyak disini cuman pancingnya itu kurang mendukung ketajamannya itu berikutnya berikutnya menariknya kurang misal berikutnya sudah sampai di sini ke sini ke sini baru ke sini hai 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 kena lagi bro cuma lari lagi hai 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 oke bosku ini adalah pemburu ikan brodog disini habitat ikan brodog masih banyak bosku hai 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 itu bro dapat besar-besar bro ikannya kebetulan bro saya yang megang ini bro yang megang ikannya tuh ya bosko itu lihat terus bosko ya ternyata enggak kenal lagi bro pancingnya kurang tajam bro ikan blodongnya sih besar-besar bro disini cuman ya itu dikendalanya itu talinya kurang besar terus pancingnya kurang tajam nah bro oke oke bosko sekarang saatnya kita ngasuh itu tadi bosko saya bersama Pak Kodir pemburu itu ikan blodong alias ikan belayar tadi itu gejalanya bosko banyak sih buruan yang kena cuman begitu nancep di tubuhnya ikan blodong pancingnya itu enggak masuk ke dalam kenapa ya mungkin faktor pancingnya kurang tajam dari samping pancingnya kurang tajam nah itu bosko kemungkinan talinya kurang besar sehingga ketika ada buruan yang besar begitu ditarik putus tadi juga ada yang putus bosko karena benangnya kurang mendukung oke bosko saya akan mencoba bertanya sama Pak Kodir sebagai pemburu ikan blodong gimana Pak Kodir ceritanya Bapak Kodir hingga pandai memancingkan belayar awalnya gimana dan ide membuat pancingnya dari siapa awal pancingnya dari teman saya kalau mengambil ikan blodong itu pakainya harus pakai pancing pakai dirakit 4 sekarang rakitannya 6 supaya jangan sampai lepas nah ini karena mendadak mencari ikan blodong itu pancingnya belum disiapkan cuma 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 jadi cuma hanya ini buat contoh sekedar kalau misalnya saya benar-benar kerja ini pancingnya harus bikin supaya ada ruidnya ini enggak ada ruidnya jadi kena itu lari lagi benangnya ini mendadak benang layangan biasanya pakai benang 100 yang enggak putus yang tebal yang tebal itu yang nar yang merah atau yang hijau jadi ini lumayan lah daripada saya di rumah nggak kerja jadi saya mencarikan blodong lah buat lauk di rumah sama anak-anak kita dapat ikan senang dimakan nah itu Pak Kodir kalau setiap hari mencari ikan blodong itu dapatnya berapa kilo kalau biasanya berangkat jam 8 itu jam 11 itu saya udah pulang dapat 4 kilo 5 kilo 1 kilonya berapa harganya 1 kilonya itu 12 ribu berarti kalau dapat 4 kilo 12 kali 4 ya Pak Kodir ya lumayan lah ya lumayan lah buat jajan anak-anak 50 ribu ya itu awal-awal mulanya ada ide memancing blodong itu dari siapa Pak Kodir dari Durasid orang Durasid orang mana itu aduh Tuk Tuk Sari berarti belajarnya awal mulanya terinspirasi sama Pak Durasid Pak Durasid tetangga ada saya belajar nggak melalui belajar nggak Pak Wahadir langsung langsung berarti langsung praktek begitu melihat banyak batu melihat dapatnya banyak jadi saya ikut oh begitu saya paham tapi ini dulu dulu dan dengan sekarang itu perbedaannya ada nggak Pak Kodir ya itu maksudnya perbedaan antara ikan blodong yang dulu dengan ikan blodong yang sekarang ada perbedaan nggak ya nggak ada sih sama tapi ini karena tidak benar ini benangnya nggak memungkinkan pancingnya tidak memungkinkan kalau pancingnya ini betul-betul saya beli baru lagi memang saya yakin memungkinkan dapat banyak berarti ikan blodong atau ikan blayar itu dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan tetap banyak cuman tadi kata Pak Kodir katanya pancingnya kurang tajam yang kedua talinya kurang tebal sedikit lah jadi begitu ada buruan yang agak besar begitu ditarik langsung putus benangnya nah itu bosku tadi saya sudah berbincang-bincang sama Pak Kodir warga desa Ambulu kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang pandai berburu ikan blodong atau ikan blayar kata orang Losarinya tuh menggunakan pancing yang bentuknya seperti yang bentuknya seperti ini bosku seperti jangkar ini ada tali layangannya tuh ini bentuknya seperti ini oke terima kasih bosku sesudahnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jika teman-teman ingin mengikuti video-video yang saya tayangkan jangan lupa teman-teman like subscribe agar video-video yang terbaru saya bisa kalian lihat dengan cara yaitu bosku klik lonceng dan klik tombol subscribe nya selamat menikmati